Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Detakepli Siang dan jumpa lagi di segmen Bincang Siang. Kali ini bersama dengan owner Basreng Teteh, sudah bersama saya Mbak Eva Karina dan Mbak Juli Revapasaribu. Halo, ini Mbak Juli yang mana nih? Halo Mbak Juli, kita salam dulu dong. Mbak Teteh, gimana kabarnya Teteh dan Mbak Juli? Alhamdulillah, ini suara Teteh seksi ya pemirsa. Oke, ini Mbak Juli dan Teteh sebelum kita ngobrol lebih panjang, lebih lanjut lagi. Boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV? Halo pemirsa Batam TV. Salam sehat pastinya ya dari Teteh dan Mbak Juli untuk pemirsa Batam TV. Baik, Teteh kita ngobrol boleh ya seputar Basreng Teteh ini kenapa dikasih nama Basreng Teteh ini karena ketahuan kali ya. Ide dari Tetehnya nih, boleh diceritakan ke pemirsa Batam TV? Boleh, boleh. Berawal dari kan orang Sunda ya, jadi terkenalnya Basreng Teteh. Basreng Teteh, jadi pakai nama Teteh gitu ya. Jadi kalau dari namanya tuh pemirsa udah ketahuan, asalnya dari Sunda. Dari Sunda. Iya, luar biasa. Ini sudah sejak kapan nih mulainya Kak Juli dan Teteh? Sudah setahun. Sudah setahun ya. Oke, usianya sudah setahun. Awal Januari 2022. Awal Januari 2022. 2022. Oke. Kenapa pilih Basreng sebagai usaha berdua? Kenapa tidak kuliner atau mungkin usaha lainnya? Karena kalau sebenarnya masih banyak cemilan-cemilan kita yang lain, gak hanya Basreng. Yang di depan ini kan dia gak hanya Basreng. Kita ada beberapa varian lagi. Jadi termasuk ada dari tempe, cakar ayam. Pokoknya masih banyak lagi. Ibaratnya yang masih sampai sekarang ini kami produksi ada beberapa, ada tujuh macam. Tapi yang paling utama itu Basreng. Kalau Basreng itu kan dia makanya kami milih menu utama itu Basreng. Basreng itu bisa untuk cakupannya banyak. Untuk cemilan bisa, untuk nasi bisa, untuk jadi kawan mie bisa. Dan ibaratnya untuk dia bisa ke semua di apanya, kayak bakso bisa. Jadi dia di cakupannya banyak. Nah ini tadi kata Kak Juli ada tujuh varian ya? Yang paling bestseller itu yang mana? Basreng. Basreng? Emang sih aku sendiri juga suka Basreng ya. Tapi Basreng kan biasanya yang lebih dominan itu pedas banget. Ini ada berapa level nih? Level tertinggi, terpedas itu level berapa? Kita sekarang masih ada tiga level ekstra pedas, pedas biasa sama original. Original itu yang standar ya? Dia gak ada rasa pedas. Dia memang betul-betul dia Basreng aja. Oke luar biasa. Nah berbicara soal tujuh varian yang diproduksi setiap perharinya. Itu produksinya setiap hari atau tergantung? Iya setiap hari. Setiap hari. Satu hari, dalam satu hari itu produksinya berapa kilo? Kalau untuk Basreng dia untuk minim-minimnya 245, 250 kilo lah. Itu udah target 245 sebenarnya. Tiap hari untuk Basreng. Tapi kalau ada permintaan, contoh kan kita permintaannya. Contoh ke luar, contoh ke Medan, ke Pekanbaru, ke Jambi. Jadi dia langsung permintaannya besar. Dia dihitungkan satu ton, kayak gitu. Jadi kita produksinya kalau udah orang contoh, orang Medan order, kita langsung kayak tambahin yang part time sama yang ini, yang untuk lembur gitu. Untuk capai target gitu. Oke, sejauh ini ada berapa karyawan yang membantu Teteh dan Kak Juli? Untuk sekarang sih? Baru 23. Baru 23? Iya. Itu gak baru dong, udah banyak banget ya pemirsa. Baru satu tahun tapi karyawannya udah banyak. Oke, ada kesulitan tidak mendapatkan bahan baku atau mungkin bahan mentah untuk membuat Basreng setiap harinya? Tidak lah. Pasti ada sih. Ada. Pasti ada. Itu sih. Tapi bisa ada, tetap ada kesulitan tapi tetap ada solusi begitu ya untuk mengatasi. Oke, nah untuk Basreng kan tadi kata Kak Juli, tidak hanya dipasarkan di kota Batam, ada juga keluar daerah seperti Medan, Pekanbaru, dan lainnya. Untuk ketahanan Basreng itu sendiri berapa lama sih? Apakah mencapai satu bulan bisa atau seperti itu? 6 bulan. Maksimalnya 6 bulan. Wow. Dia tapi tergantung packagingnya aja. Kalau packagingnya ibaratnya seperti ini dia masih 3 bulan, tapi kalau packagingnya yang ada lebih, apalagi baru dia 6 bulan packaging yang kita tempah itu gitu. Tergantung packaging juga sih. Tapi kalau packagingnya yang biasa aja dia 3 bulan. Cuma kalau packagingnya bagus baru dia 6 bulan bisa ketahanan. Oke, artinya 3 sampai 6 bulan. Iya, 3 sampai 6 bulan. Oke, ada planning nggak nih selain ke Medan? Mungkin, atau mungkin sudah ke luar negeri juga? Sudah. Wow, boleh dikasih tau ke Bapak Biasa Batam TV sudah kemana aja sih? Oh, ini ke Singapura, ke Malaysia, tapi masih dalam jumlah kecil ya kalau keluar. Kita masih tes-tes gitu, kita masih tes masukin ke sana. Tapi udah continue terus setiap hari, setiap minggu itu, Senin, Rabu, Sabtu itu udah ke pengiriman. Udah ke pengiriman terus. Setiap minggu udah ada continue, cuman kalau yang lebih besar itu ke Medan. Ke Medan itu udah langsung di sana udah ada reseller kita, sama di Pekanbaru, sama di Jambi. Wow, luar biasa ya Bapak Biasa. Sudah ada reseller di Jambi, Pekanbaru, dan Medan. Iya. Oke, Kak Juli ini kita masih bincang panjang lagi ya, tapi kita akan kembali dulu setelah jeda. Jangan kemana-mana, Pemirsa tetap bersama kami di segmen Bincang Siap. Oke. Travelers, saksikan eksotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Capri. Wisata ke Capri aja, bangga berwisata di Indonesia. Halo warga Capri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Capri, kapan saja, gimana saja, ada di genggaman tangan Anda. Terima kasih Pak Wiesa Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang. Dan Teteh, Kak Juli kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang masih sangat panjang. Terima kasih. Oke, baik. Ini sebelum kita lanjutkan obrolan kita, mungkin kita lihat dulu di layar kaca. Nanti ada produk, beberapa varian yang akan ditunjukkan juga kepada pemirsa Batam TV. Oke, Kak Juli mungkin bisa diberikan komentar nih, ini produk jenis apa nih Kak? Ini produk jenis baserang, disana sudah ada, dia original, pedas, sama ekstra pedas. Pedas, ekstra pedas, sama original. Sama pedas. Oke, kita akan lihat lagi. Kalau ini dia yang ekstra pedas. Ini yang ekstra pedas, ini cocok untuk orang dewasa ya? Iya, ini untuk orang dewasa. Makan yang ekstra gini. Wow, nah ini boleh dikasih tahu kepada pemirsa Batam TV? Kalau ini kita ada beberapa untuk packagingnya yang dia ukuran 50 gram, 100 gram, 150 gram, 250 gram, 500 gram, sama 1 kilo. Oke, ini kan ada 6 ya. Harganya yang paling murah, kemudian yang paling besar itu harganya berapa sih? Kak, boleh dikasih tahu juga ke pemirsa? Langsung ke customer berapa? Ke customer dia 7 ribu, yang dia 100 gram, 12 ribu, yang dia 150 gram, 17 ribu, yang dia 250 gram, 22 ribu, yang dia 500 gram, 43 ribu, yang dia 1 kilo, dia 75 ribu. Itu kalau di jual langsung ke customer, kalau di jual langsung ke customer, kalau ke resellernya itu berapa? Dia berkurang 2 ribu, jadi kita juga membina reseller kita. Jadi kalau ada kita namanya, kan kita lebih banyak itu dibantu sama reseller, contoh yang dibawa ke PT-PT, makanya kita udah cakupannya sampai ke PT, sekolah, warung-warung. Jadi yang lebih banyak bekerja itu reseller, jadi kalau reseller itu yang lebih banyak ini, yang dia, pekingannya yang seperti ini, terlebih 250 gram. Jadi ini targetnya, jangkauannya ke semua kalangan ya? Semua kalangan, ya. Oke, kita akan lihat apa yang masih ada lagi. Ini basreng teteh ya, biasa di sini juga sudah tercantum. Ada variannya, ada komposisinya, ada nomor PRT kita, izin kita, kita juga udah halal. Sudah halal, jadi tidak perlu batin lagi. Ya pasti ini kalau ada yang mikir, aduh basreng itu kan identiknya dengan pedas ya, gue makan pedas takut lambung nih, gini-gini, takarannya udah pas banget. Terus gini, kita dari untuk dia sambalnya, kita itu sendiri, kita diracik sendiri, jadi nggak ada bahan pengaut sama sekali. Kita langsung dari cabai yang, boleh lah, teteh yang bagian produksi, karena yang produksi teteh dia. Oke, teteh boleh disampaikan sedikit nih, teteh? Boleh, boleh. Dari cabai yang alami yang bagus kualitasnya, biar ketahanannya juga, ketahanannya juga lebih lama. Aman juga ya dikonsumsi ya, teteh pasti? Iya, terutama untuk anak kecil ya. Terutama untuk anak kecil, kadang-kadang anak kecilnya juga suka penasaran dengan rasa pedas loh. Iya, oke selain basreng, ini juga ada cembilan lain seperti keripik tempe, Kak Juli atau teteh mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa? Kalau untuk keripik tempe, kita juga produksinya dari, memang dari biji kedelai, kita nggak beli tempe, kita fermentasi sendiri. Sampai dia betul-betul jadi tempe gitu. Wow, luar biasa. Nah, oke, ini ada dari labu juga. Iya. Itu gimana sih bisa diolah tuh jadi keripik labu tuh seperti apa sih? Boleh diceritain dikit nih, biar Pak Mirsa juga tahu seperti apa proses pengelahan dari labu akhirnya jadi keripik? Terutama untuk prosesnya ini, kita labu ini kan mudah dicari sebenarnya dan terbilang murah, sama dengan ubi. Ubi kan dia udah biasa, jadi kami ambilnya dari labu itu sih, makanya terinspirasi dari labu. Kalau labu itu kan masih belum ada, belum banyak lah gitu, apanya, yang dominan itu kayak dari ubi. Kayak dari singkong, kentang, gitu ya? Iya, kalau rasanya sama, pengelahannya sama dengan itu, dengan keripik pisang, singkong, sama yang kentang juga. Lebih sama dengan keripik kentang sih sebenarnya. Luar biasa, rasanya seperti itu juga ya? Ini kalau untuk labu sendiri ada berapa varian? Maksudnya untuk kategori pedas? Oh, ada sebenarnya lima, enam. Enam, ya? Ada yang apa aja tuh? Lada, jagung bakar, balado, original, andaliman. Andaliman. Andaliman ini yang luar biasa ya? Iya. Tahu nggak Pak Mirsa, kalau andaliman ini rasanya seperti apa? Kalau untuk masakan itu biasa pedas. Iya, gitu. Oke, ini juga ada cermilan cakar ayam. Oke. Wow. Ada cakar ayam juga ya? Boleh disampaikan juga? Kalau biasa. Dari Tete dibantu, Kak Julie. Oke. Soalnya lagi. Lagi ini, berhubung suara Tete lagi ini, untuk cakar ayam juga pengelahannya sama dengan pengelahan basreng juga sih sebenarnya. Cuma ini lebih ke telur kalau cakar ayam. Kalau ini kan basreng kita, oh basreng kita itu kan biasanya basreng ikan nih. Kalau basreng kita kebetulan dari daging ayam, jadi langsung beda dari basreng yang lain. Biasanya basreng terkenal dengan dari bahan ikan kan, kalau kita dari bahan daging, daging ayam. Tapi gimana caranya tuh bisa jadi rasanya tuh bisa gurih dan renyah, itu gimana sih? Oh, itu dengan teknik yang ibaratnya. Teknik rahasia pasti. Rahasia. Rahasia, ya. Cuma kalau ibaratnya dibilang bisa sih kita keproduksi kan, yang mau mampir ke produksi kita bisa. Itu kita lebih banyak, ibaratnya memperbanyak karyawan daripada mengurangi kualitas. Sejauh ini sih kami melakukannya seperti itu. Karena dia sebenarnya bisa langsung kek banyak digoreng dengan lebih sedikit karyawan. Tapi kita permintanya banyak, karyawan kita banyakin, itu tetap makanya jadi gurih terus. Jadi dari awal kita udah gorengnya dikit-dikit aja, kita sampai sekarang masih kayak gitu juga. Karena banyak permintaan, kita nggak langsung buatnya banyak langsung mengurangi karyawan. Nggak gitu. Oke, dan yang pasti kualitas itu yang kami jaga. Oke, nah untuk memasarkan produk ini, apakah ada melalui media sosial juga? Atau mungkin punya web sendiri? Boleh disampaikan juga nih, Pak Mirsa. Kalau web. Tadi Kak Juli juga mengatakan boleh mampir ke dapur. Boleh juga dong dikasih tahu doang alamatnya ke Pak Mirsa. Oke, kita itu produksinya di Ruko Tembesi Poin, blok B nomor 002 sama blok C 006 sama 007. Kita ada tiga ruko, kantornya juga di situ juga. Jadi Pak Mirsa boleh langsung mampir ke sana? Iya, boleh. Jadi bisa tes juga ya? Iya, bisa. Untuk media sosialnya ada juga? Ada, media sosial kita itu ada di TikTok, semua cemilan batam teteh, Facebook juga ada, Youtubenya belum, itu lagi diproses. Sofie-nya, akun Sofie juga udah ada, Instagram-nya juga udah ada, untuk webnya lagi on dewe juga. Untuk media sosialnya yang sudah ada saat ini boleh disebutkan, namanya setelah ini Pak Mirsa langsung di follow. Oke, boleh di, ini di akun TikTok cemilan batam teteh, di Facebook juga cemilan batam teteh, sama di Instagram juga cemilan batam teteh. Oke, sama namanya ya. Sama. Biasa bisa mengunjungi Instagram atau media sosial lainnya yang ada, bisa melihat memesan bayi medsos juga ya. Oke, kalau untuk kontak personnya ada mungkin bisa disampaikan teteh atau Kak Juli kontak person yang mungkin juga bisa dihubungi. Oh boleh, 0812-6320-2282 itu nomor telepon sama kontak WA. Oke, Kak Juli, ini Kak Juli yang dari tadi kebanyakan ngomong ya, tapi bersama tuh karena teteh ini kebanyakan konser kemarin mungkin jadi suaranya agak-agak sedikit terganggu. Nah, untuk sejauh ini, sudah satu tahun berjalan usaha bersama Kak Juli dan juga teteh, kira-kira dalam menyiapkan semua itu, ataupun mungkin ada aspek lain yang diperlukan dalam menjalani usaha, ada kesulitan nggak kira-kira sejauh ini yang dialami teteh sama Pak Juli? Kalau kesulitan wajib ada, contoh karena kita kan masih baru, sebenarnya joinan kami itu yang langsung di collab masih baru. Tadinya kami itu kayak gini, saya beli dari, kan yang produksi teteh ini teteh apa, saya ini tadinya reseller lah ibaratnya ya, saya coba bilang gini, teh mau nggak aku jualin apa teteh, basreng teteh ini gitu, ya aku coba jual-jual-jual, terus aku bilang, teh aku kayaknya udah mencakup nih banyak, jangan jual lagi kayak lain, aku kontrak teteh, awalnya gitu, jadi kami kontrak. Pas itu, makin banyak, makin banyak aku bilang, kita collab aja biar bisa sampai keluar gitu. Akhirnya collab dan bisa tercapai juga ya, impiannya keluar daerah, ke luar negeri Pak Bisa, ke Malaysia dan Singapura ya. Ada target atau mungkin planning untuk ke negara mana lagi atau ke daerah mana lagi? Thailand, itu lagi kami pergi sana. Kenapa sih, mikirnya ke Thailand itu kenapa? Karena kebetulan kan ke Thailand kita juga ini kan, barang dari sana juga kita masukin ke sini. Di sana juga kuliner oke, menurut saya ya. Jadi dilihat dari mangsa pasar. Iya, kita dilihat mangsa pasar. Dimanapun sebenarnya kalau ada saran-saran juga, coba ke sini ya, kita juga bisa. Cuman kalau kita masih mau di daerah Indonesia dulu, kalau bisa kita masukin ke daerah Sumatera, sampai ke Jakarta, contohnya kita bisa bersaing rasa gitu kan. Siapa tahu, itulah sih yang mau di apa, yang mau kita cakup lah, yang mau kita targetkan gitu. Jangan kau jadi target juga ya untuk tahun berikutnya. Pastinya, nah sejauh ini sudah, kestandarnya dari kalangan mana aja nih tuh? Pasar-pasar ya. Warung-warung, sekolah-sekolah, PT, sama ibaratnya kalau ke minimarket belum sih sebenarnya. Cuma kalau ada yang minta contoh ke grosir-grosir itu kita masukin juga. Masukin juga ke grosir. Tapi dalam jumlah yang sesuai permintaan. Iya, sesuai permintaan. Teteh dan juga Kak Juli mungkin berdua bisa sampaikan juga nih harapan terakhir mungkin untuk dalam mengembangkan usaha yang sudah sejauh ini satu tahun, tapi semakin sukses, semakin jaya, pastinya mungkin bisa disampaikan juga harapan, ataupun pesan juga untuk anak-anak muda di luar sana yang sedang berjuang. Sama seperti Teteh dan Kak Juli. Cuma Teteh, sedikit boleh? Harapan saya sih untuk membuka lowongan pekerjaannya untuk ibu-ibu di luar sana yang gak bisa bekerja. Kita bantu untuk ke depannya. Semoga bisa tetap produktif juga. Dengan adanya CBT, menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Oke, boleh dari Kak Juli sendiri, apa kira-kira harapan atau mungkin pesan yang disampaikan? Kalau harapannya sih, semoga Basreng Teteh ini, cemilan Batam Teteh ini semakin meluas dan semakin diminati. Dan juga pesannya dan harapannya juga semoga semakin banyak orang-orang muda, anak-anak muda yang sedang merintis untuk usahanya, semakin semangat, semakin pokoknya terinspirasi lah dengan, ya kita bilang ya, belum sukses si baratnya. Tapi dengan ini ada yang lebih dari yang lagi merintis, tetap semangat. Semangat menyerah pas itu. Iya, karena sampai sejauh ini kami bukan gak pernah menangis banyak, banyak tangisannya sampai ada di Batam TV gitu. Bagaimana perasanya? Bangga gak? Banggalah, sangat bangga. Sangat bangga pasti. Tentunya Pak Birsa, kita berharap usaha Basreng Teteh yang sudah dikembangkan oleh Teteh dan juga Kak Juli sendiri, yang sudah dipasarkan ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, bisa semakin sukses lagi. Seperti yang Teteh bilang tadi, berkah untuk banyak orang. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Juli dan juga Teteh, sudah hadir langsung di studio Batam TV. Tentunya sudah berbagi informasi penting juga nih, seputar kuliner, khususnya untuk Basreng Teteh, untuk Bibi Irsa semua. Dan Bibi Irsa Batam TV, perbincangan saya dan juga owner dari Basreng Teteh siang hari ini, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Dataket Rusiang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasin Aitboho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.